Lokomotifnya sampai gosong loh teman-teman. Nah disini, disini tempat tabraannya teman-teman. Jadi nerobos gitu. Pickup yang ditabrak. Sedang perses pengamanan. Alhamdulillah aman-aman. Ya Allah teman-teman sampai gosong teman-teman. Pickupnya ini sampai kebakar dan membakar lokomotifnya. Untung saja lokomotifnya LH teman-teman. Ujung panjang. Tidak mengenai kabin masinis. Kabin masinis aman. Sopir pickupnya katanya sudah kabur duluan. Sopir 35 panjang. Dekat dikawal oleh petugas. Berjalan perlahan. Semoga lancar sampai tujuan. Wah penyok guys. Halo teman-teman. Bertemu lagi dengan saya. Ini merupakan video kelanjutan dari video sebelumnya. Yaitu keretapi Logawa menabrak pickup sampai lokomotif Logawa terbakar. Nah ini kelanjutannya. Lokomotif yang terbakar. Yang tadinya berhenti di stasiun Bayeman. Ini dikirim ke stasiun Probolinggo. Dan kabarnya ini. Lokomotif tersebut akan disimpan di stasiun Probolinggo sampai besok. Dan menunggu info lebih lanjut. Untuk dikirim ke Balai Asa Jogja. Entah ya kapan ngirimnya. Dan menggunakan lokomotif apa. Nah sekarang saya di PJL Timur stasiun Probolinggo akan hunting kedatangan lokomotif yang gosong di stasiun Probolinggo. Lokomotif sendirian tidak membawa apa-apa. Kondisi lokomotifnya banyak penyoknya dan gosong karena terbakar habis ketemper pickup. Mari kita saksikan lokomotifnya masuk stasiun Probolinggo. Oke teman-teman. PJL sudah ditutup. Persiapan masuk KLB lokomotif. Kertapi Logawa. Dari Bayeman ke Probolinggo. Entah akan masuk jalur berapa ya. Jalur 1 atau jalur 2 atau jalur 3. Mari kita saksikan. Jalur 1 atau jalur. Kisah £12. selamat menikmati oke KLB lokomotif bekas logawa yang tertemper telah masuk di jalur 3 stasiun Prabu Linggo untuk sementara lokomotif ini disimpan di stasiun Prabu Linggo dan entah ya mungkin besok akan dikirim ke Balai Asa menggunakan lokomotif dari Jember atau Jindotopo mari kita lihat saja besok oke halo teman-teman sekarang 2 hari kemudian ini saya dapat info lokomotif bekas nabrak mobil pick up itu akan dikembalikan hari ini hari ini berjalan KLB kirim lokomotif dari Prabu Linggo ke Balai Asa Jogja kabarnya sih berjalan di belakang logawa ya teman-teman itu di jalur 3 ada lokomotif yang terbakar habis nabrak mobil pick up dan jalur 2 masuk kereta api Prabuwangi dari Surabaya Kubung Tujuanagir ke Tapang Banyuwangi bisa dilihat di jalur 3 lokomotifnya gosong tetapi tidak sehitam 2 hari yang lalu ya ini sepertinya telah dibersihin telah digosok-gosok hingga tidak terlalu hitam dan kelihatan putih-putihnya sedikit kelihatan liverynya sedikit PCL yang ada disini ditutup wah cepat banget ya persiapan masuk kereta api Logawa dari arah Jember Tujuanagir Purwokerto ini PCLnya kok kayaknya kecepatan nutup ya teman-teman padahal sinyal masuk masih belum mengangkat sinyal belum mengangkat Prabuwangi juga baru saja masuk gila bakal nutup lama ini PCLnya oke teman-teman Logawanya sempat tertahan itu itu kelihatan lokomotifnya sedang berhenti disana wah momen juga ya Logawa ketahan tumben-tumben nih ketahan sebelum masuk stasiun Prabuwangi dan disini sinyal mengangkat sinyal masuk stasiun Prabuwangi sudah mengangkat yang bawah isyaratkan masuk jalur belok masuk jalur 1 teman-teman nah mulai jalan trotel wow selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Jadi KLB ini harus menunggu aman Dua petak stasiun Yaitu sampai stasiun Gerati Mungkin menunggu sekitar 25 menit lagi KLB kirim lokomotif akan berangkat Dari stasiun Pro Belingo Mari kita tunggu Nah teman-teman Jadi terlihat terima kasih telah menunggu Yang terima kasih telah menunggu yang terima kasih telah menunggu yang terima kasih telah menunggu Nah ini ya yeah 40 menit 30 menit ya ya 40 menit lebih nih Ini sinyal sudah ngangkat Barusan sudah genta Dan bisa dilihat lampu lokomotif sudah nyala Dan bisa dilihat lampu lokomotif sudah nyala Persiapan berangkat kalby kirim lokomotif dari stasiun Pro Belingo Ke stasiun Sidotopo Lanjut ke Yogyakarta Nah sudah Semuanya 35 barusan Mari kita saksikan Nah BCL mulai ditutup Kereta mulai berjalan Terima kasih Oke sudah berangkat Oke teman-teman KLB Kirmu Lokomotif sudah berangkat dari stasiun Prambelingo menuju Sidotopo Lanjut Balai Asa Yogyakarta untuk melakukan perbaikan Dan sekian dulu video kali ini Terima kasih yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Terima kasih